Hai teman-teman ketemu lagi dengan keluarga Submaramun Hari ini kita akan membahas tentang dom atau asrama yang akan tempat selama 3 bulan di Koreshata Dom ini berada di Daegu Kotalik University di sebelah kiri ini ada amereho jadi dia tuh dom untuk cowok di sebelahnya ada gedung untuk kantor nyebrak dulu ya kalau untuk asrama kami itu ada di sini namanya Servire Hau hai 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 di depan dom Servire ada taman yang indah air mancuk dan juga trek yang cocok buat jogging teman-teman Jom tempat aku tinggal sama di Korea yang di depan air mancuk itu teman-teman area ini merupakan merupakan area khusus buat mahasiswa mahasiswi internasional yang lagi belajar di kampus ini kamar kutu berada paling kanan atas dan langsung menghadap air terjun serta taman yang ada di depannya sekarang kita masuk ke asrama aku ya jadi untuk asrama internasional cewek salah satunya nih Servire Hau tapi untuk masuk ke sini kita harus pakai edisken wajah fasilitas pertama yang ditemui adalah ruang komputer dan ruang mentrika karena alarm di kampus ini sangat sensitif pada asap dan panas makanya ruangan ini ditempatkan di lantai bawah teman-teman sekarang kita menuju kamar aku yang berada di lantai lima Oh iya teman-teman selama aku di Korea setiap kita masuk lift kita akan mendengar kakaknya yang menunjukkan lantai yang akan kita tuju jadi ini tuh berfungsi banget buat penyandang disabilitas teman-teman di setiap lantai ada dua fasilitas yang sama ada tuas plafel ada ruang buat cuci-cuci ada juga untuk mandi kalau dispenser kita disiapin disini terus untuk kulkas kita jadi siapin terus dikasih nomor buat setiap kamar jadi setiap kamar dapat satu box cuma kalau barangnya kurang bisa nambah cuma harus tetap dalam box jadi beli box sendiri untuk sampah disini tuh terbagi oleh sampah teras kayak gini ya teman-teman terus ada sampah plastik ada sampah can untuk botol-botol dan untuk kardus jadi harus teratur saat ini setiap kamar diisi oleh dua orang seperti yang aku jelaskan tadi teman-teman di setiap lantai itu ada dua fasilitas yang sama di sebelah kemudian kanan laundry ada washroom ini kamarku jadi kamarnya itu diisi oleh dua orang ini tempat belajar ini tuh view kamarku kalau pagi hari teman-teman seger banget kan dan yang dibawah itu pemandangan kamar serta air mancur yang tadi aku jelaskan teman-teman teman-teman setuju kan kalau pemandangan lantai dari kamarku itu tak kalah indahnya dengan pagi hari atau teman-teman punya pendapat lain silahkan isi di kolom komentar ya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini biar teman-teman selalu dapat video terbaru dari aku selamat menikmati selamat menikmati